Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi bareng saya Andi Siloibowo di channel kita yang tercinta Ini pemirsa Pemirsa kali ini Di depannya pemirsa ada 4 buah lampu 4 buah lampu yang rusak Merak Bestrum LED bulb 15W 220V 50-60Hz 6500K Apa nih Saya gak tau 6500K apa Merak Bestrum Dengan Besar 15W Kemudian ada juga Merak Sunfree dengan Besar 12W Kemudian ada juga Visalux Dengan 13W Kemudian ada Philips Dengan 8W Lampu 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 Putus Pemirsa Kita mau tes Dulu Baiklah sebelum saya tes Baiknya Pemirsa untuk klik Subscribe Like dan Berkomentar di akhir video Dan membagikan video ini Ke teman-temannya Pemirsa Kalau misalnya Pemirsa menyukai video ini Pemirsa Pemirsa kita akan Tes dulu Lampu Merak Bestrum 15W Sebelum Saya tes Ada baiknya Kalau misalnya Pemirsa Klik Subscribe Like Dan Berkomentar Di akhir video Kita tes Kita tes dulu Pemirsa Apa kerusakan Dari lampu ini Apakah mati total Kita lihat Nyalanya redup Untuk lebih kelihatan Pemirsa bisa melihat Seperti Melihat Tuh Tuh Redupkan Pemirsa Pemirsa bisa lihat Ketika Lighting saya matikan Pemirsa bisa melihat Lampunya Nyala redup Tuh Gitu Pemirsa Jadi gimana Cara memperbaiki Lampu Merak Bestrum 15W Yang Redup ini Lampu LED Merak Bestrum Yang redup Pemirsa bisa menonton Video ini sampai habis Jangan lupa untuk Lagi-lagi Untuk klik Subscribe Like dan Comment Dan Sarankan teman-teman Yang pemirsa Untuk subscribe Di channel Anisro Ibo Selamat menonton Pemirsa Pertama-tama Kita buka dulu LED nya Dan sudah rapuh Sudah sangat rapuh Tuh Pin nya udah Patah-patah Pemirsa Kita tarik Disini ada komponen Komponen nya Yaitu kapasitor Dan Kondensator That's it Cuman itu aja Pemirsa Dan gak ada Komponen-komponen Yang lain Yang ada disana Tuh Disana yang ada Cuman kabel Ke positif Dan kabel Ke negatif Itu Tuh Gak ada yang lain lagi Terus Apakah Kapasitor ini Harus kita ganti Yang baru Berapa harga Kapasitornya Apa kira-kira Harga kapasitor ini Sama dengan Harga Lampu LED Atau kita akan Cek yang lain Karena disini Kita bisa Melihat Ada kabel Yang Putus Nah Ini penyakitnya Ketahuan Pemirsa Komponennya Sebenarnya Tidak rusak Elko Dan kapasitornya Tapi Kabel ini Corset Dan dia putus Kayaknya bisa kita perbaiki Lagi Pemirsa Kita akan Menyoldernya Tapi sebelum itu Kita akan Melepasnya dulu Dari Tempatnya Pemirsa Gimana cara Melepasnya Pasti ada caranya Nah Seperti ini Dipluntir aja Kita solder Dimana Karena ini adalah Kabel ground Kita solder Di bodinya Sini Pemirsa Tapi di Bagian dalam Bagian dalam Bodi Sini Untuk Lebih Gampangin Masang Ini sebetulnya Bisa kita putusin Kabelnya dulu Dan kita ganti Kabel yang baru Pemirsa Kotor banget Ini Komponennya LED nya Elko Sama kapasitornya Kotor banget Banyak Kumbang-kumbang Atau Serangga-serangga Yang masuk Dalam Behalam lampu Yang akhirnya Mati ke setrum Atau kepanasan Terus Mayatnya Kumpul Di komponen ini Pemirsa Di kaki-kaki Komponen ini Jadi kita bersihkan dulu Seperti ini Menggunakan kuas Yang berukuran besar Supaya gampang Membersihkan Seperti ini Ada kotoran cicaknya juga Pemirsa Menggap Teman telur cicaknya Tidak ada Kita buang dulu Kotorannya Pemirsa Baiklah pemirsa Kita siapkan Solder panas dulu Kita panaskan dulu Soldernya Kita mau Solder Kabel Yang gosong Ini Tuh Kalau bisa bisa lihat Kabel ini Aslinya berwarna merah Tapi dia Gosong Dan putus Maka dari itu Lampu LED-nya redup Pemirsa Komponen-komponen Elektroniknya masih bagus Disini Tidak menggunakan dioda Jadi arus AC Langsung masuk ke kapasitor Kemudian Eh Menggunakan dioda Tapi dunia kecil ini Masuk ke kapasitor Kemudian Masuk ke Dalam IC Ini IC apa dioda Ini Kayaknya dioda Dikomirsa Tidak mungkin Maka IC Kiprok Kayaknya Itu jadi masuk ke kapasitor Masuk ke Elko 100V 47μF Dan Lampu LED hidup Untuk rangkaian Persisnya gimana Kayaknya Enggak perlu Saya Gambarkan deh ya Soalnya disini Soalnya disini Pakai komponen Kecil-kecil Gini Pemirsa Jadi Menceknya pun Susah gitu ya Kalau dilepas Masangnya susah Jadi Enggak perlu deh Terus Apalagi Kan kita mau Solder kesini Nah Jadi Bagian Groundnya ini Kita bersihkan dulu Pemirsa Minimal kita Kerok lah Kita kerok Seperti ini Supaya apa Supaya bisa nempel Pemirsa Misalnya kalau Tidak kita Krok Seperti ini Timah itu Tidak bisa nempel Ini harus turuk mata Supaya gram Dari logamnya Enggak masuk Mata Pemirsa Kolder ntar lagi Panas Jadi kita Ceritanya Mau Nyolder langsung Sana Kira-kira Nyambung Atau enggak Kabelnya Kaku Kita putusin dulu Berarti Kalau udah diputus Pasti dia Enggak nyampe Kurang panjang Alias Alias kurang panjang Kabelnya Pemirsa Jadi kita Kupas kayak gini Kemudian kita Cari kabel Yang kurang lebih Hampir mirip Sama dia Besarnya Atau Warnanya Kalau bisa Kita potong Kabel yang baru Kita kupas Kemudian Kita Lilitkan Disini Kita sambung Sambung dulu Kita peruntir Habis diperuntir Kita lapisi Dengan Timah Pemirsa Ini Soldernya Sudah cukup Panas Coba kita Bersihin dulu Soldernya Tuh Kelihatan Panasnya Mengfilap Kita Parasih dulu Objek yang Ingin kita Solder Lalu kita Tempelkan Timahnya Di saat Objek itu Udah panas Pemirsa Baru dia Mau Nempel Dengan baik Seperti ini Iya Kemudian Yang akan Kita tempelkan Pada elemen Ground Kita solder Juga Kita lapisin Dengan timah Seperti ini Iya Kemudian yang terakhir Bukan yang terakhir Next step Langkah selanjutnya adalah Menyolder Elemen ground Tempat dimana Kabel putus itu berada Pemirsa Kita solder disini Kita lapisin Seng ini dengan timah Seperti ini Pastikan dia betul-betul nempel ya Pemirsa Kalau udah Nempel Kita masukin ke dalam Kalau bisa Kita solasi dulu deh Kita ambil solasi Meskipun kabelnya kecil seperti ini Arus yang masuk adalah Sebesar 220 volt Pemirsa Ini kita Lapisin dulu pakai Solasi Supaya gak Corset nantinya Seperti ini Kemudian kita masukin Ke dalam sini Pemirsa Ke lubang tempat Aslinya dia berada Terus Kita tempelkan kabel ini Ke dalam Elemen yang Sudah kita lapisi dengan Timah tadi Pemirsa Memang agak sedikit ribet Dan agak Sedikit Panas Sedikit sih Panas banget Kalau misalnya sampai Tangan kita nempel ke elemennya Waktu kita solder Pemirsa Jadi kita Telehkan Timahnya Nah Dia udah nempel Kita tunggu sampai kering Sepertinya udah kering Dan udah nempel Pemirsa Pemirsa Terus Apalagi Kita pasang lagi Pemirsa Terus apalagi Kabel yang kita masukin Kita pasang lagi LID nya kita pasang lagi Di tempatnya Tapi udah pada patah Ini kakinya Gak apa-apa deh ya Nah Sekarang Kita mau tes Lampunya hidup atau tidak Alhamdulillah Alhamdulillah Dalamin lampunya hidup normal Pemirsa Bisa bisa dilihat Dia agak ngeground Dan Mati total Bukan ngeground Mati total Karena Dia gak bisa langsung mati Karena di dalamnya ada Elko Pemirsa Yang masih menyimpan Arus listrik 220 Saat Lampu dimatikan Sekarang Coba kita nyalakan lagi Iya Sembuh normal Pemirsa Baiklah Pemirsa Begitulah Cara memperbaiki Lampu LED Merk Cara memperbaiki Lampu LED Merk Bestrum 15W Dan Kerusakannya adalah Kabelnya putus Di dalam Jadi kalau misalnya Punya lampu Seperti ini Pemirsa Jangan buang dulu Kalau bisa diperbaiki Seperti yang saya lakukan Tapi harus dengan Sangat hati-hati Dan saya tidak merekomendasikan Pemirsa Untuk mencoba Memperbaiki Peralatan elektronik sendiri Kalau misalnya Pemirsa tidak memiliki Basic Dan tidak memiliki Lisensi Untuk Melakukan Perbaikan-perbaikan Pada perangkat elektronik Karena sangat berbahaya Kita akan Kita akan Berjumpa lagi Di video-video Selanjutnya Pemirsa Terima kasih sudah menonton Jangan lupa untuk klik Subscribe Like Dan komen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you And Bye-bye 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 Bye-bye